Terjadi kasus ungketa lahan di Dusun Sarip, Desa Karangasem, Kabupaten Gelobokan, Jawa Tengah. Tanah berbentuk letter C, seluas 1,7 hektare yang selazimnya dikuasai oleh Mbah Siem dan ketiga saudaranya sepeninggal ayah mereka Kasman pada 1965 justru beralih menjadi aset pemerintah Desa Karangasem. Diketahui, kasus ini menyeruak pada 2022 saat Siem hendak mendirikan bangunan tetapi terhalang kewenangan Pemdes Karangasem yang mengklaim telah membayar tanah warisan itu pada 1970. Siem dan keluarganya lalu menggugat Pemdes Karangasem karena diduga telah sengaja menyerobot tanah warisan mereka. Kasus ini pun telah diseret ke jalur hukum melalui proses persidangan di pengadilan negeri Purwodadi sejak tahun 2023. Kuasa hukum Siem bersaudara, Lutfian Shah, menyebut dari beberapa kali persidangan yang masih berlangsung hingga saat ini serungkap pengambil alihan tanah milik lain yang selaku alih waris dari Kasman itu diduga cacat hukum. Saat ini, di tanah seluas 1,7 hektare yang diperkarakan tersebut, sebagian sudah berdiri beberapa bangunan seperti SD, kolam renang, hingga sumber mata air yang diolah untuk air minum. Meski demikian, mereka tidak mempermasalahkan hal itu dan hanya meminta sisa tanah dari yang sudah terlanjur didirikan bangunan. Sementara itu, KD Sekarang Asep mengaku akan tetap mempertahankan tanah yang saat ini diperkarakan sebagai aset Pemd Sekarang Asep. Siem bersaudara saat ini masih berjuang menuntut haknya melalui proses peradilan. Wah, kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa komen ya! Terima kasih telah menonton!